Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya kali ini kita akan belajar matematika khususnya di kelas 4, 5, dan 6 dengan materi menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor pertama kita tulis soal yang ingin kita cari disini kita akan mencari KPK dan FPB dari 8 dan 12 kemudian kita bagi dulu nah yang pertama kita bagi angka 8 ini soal angka 8 8 dibagi 2 adalah 4 4 dibagi 2 sama dengan 2 8 dibagi 2 sama dengan 4 4 dibagi 2 sama dengan 2 sekarang kita cari angka 12 12 dibagi 2, 6 6 dibagi 2, 3 selanjutnya kita ambil pembagi dari soal 8 tadi dan kita ambil pembagi dari soal 12 tadi 8 pembaginya adalah 2 x 2 x 2 x 2 x 2 kemudian 12 pembaginya adalah 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 kita tulis di samping selanjutnya karena soal 8 ini menghasilkan 2 x 2 x 2 2 x 2 x 2 x 3 kemudian untuk soal 12 2 nya ada 2 Berarti kita tulis 2 pangkat 2 Dikali 3 Dikali 3 3 nya cuma ada 1 Jadi 3 nya cuma 1 Nah kita dapat hasilnya Untuk soal nomor 8 adalah 2 pangkat 3 Untuk soal nomor 12 Adalah 2 pangkat 2 dikali 3 Untuk mengisi KPK Kita harus mengambil jawaban dari soal nomor 8 dan 12 ini Yang paling besar Untuk soal 8 hasilnya adalah 2 pangkat 3 Untuk soal nomor 12 hasilnya 2 pangkat 2 Karena besar 2 pangkat 3 Maka kita ambil 2 pangkat 3 Kita tulis 2 pangkat 3 Dikali Untuk mencari KPK Walaupun tidak ada temannya Misalkan 3 ini hanya Di 12 Namun di 8 tidak ada Tetap kita ambil Karena tidak ada yang paling besar Hanya 3 sendirian Maka kita ambil 3 Baru kita tulis sama dengan Seperti itu Seperti itu Setelah kita ambil yang paling besar dari 8 dan 12 Kemudian kita hitung 2 pangkat 3 dikali 3 Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 3 Sama dengan 24 Sama dengan 24 Karena ini 2 pangkat 3 2 kali 2 dikali 4 4 kali 2 dikali 8 8 kali 3 dikali 24 Untuk mencari FPB Kita harus mengambil angka yang paling kecil Dari soal 8 dan 12 Namun harus ada temannya 3 tidak ada di atas Tidak ada di 8 Berarti 3 ini tidak boleh diambil Untuk FPB Nah yang bisa diambil Yang hanya ada temannya Nah ini ada temannya 2, 2 Nah karena ada temannya Disini ada 2 Disini ada 2 Maka kita ambil 2 Namun kita harus mengambil yang paling kecil Nah 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 Yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 2 pangkat 2 Berarti kita ambil 2 pangkat 2 2 pangkat 2 Untuk FPB nya adalah 2 pangkat 2 Sekarang kalau 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 2 kali 2 adalah 4 Nah hasilnya adalah 4 Oke Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24 Dan FPB dari 8 dan 12 adalah 4 Seperti itu Demikian cara mencari KPK dan FPB Menggunakan pohon faktor Semoga dapat bermanfaat Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh